Praktik Cerdas Pengelolaan Sampah di TPA Menjadi Wisata Edukasi Pengelolaan sampah adalah salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia. Sebagian besar tempat pemrosesan akhir sampah di Indonesia masih dioperasikan secara terbuka atau open dumping. Beragam dampak dan risiko dialami warga dengan kehadiran tempat pemrosesan akhir sampah ini, termasuk polusi udara, risiko penyakit ispa, dan penyakit pencernaan lainnya. Sebenarnya, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, definisi TPA berubah dari tempat pembuangan akhir menjadi tempat pemrosesan akhir sampah. Pengoperasian TPA pun tidak boleh dilakukan secara terbuka. Minimal, TPA harus dioperasikan secara lahan uruk terkendali atau Controlled Landfill. Kebijakan inilah yang membuat pengelola TPA harus inovatif mengelola sampah yang ada. Ini seperti yang dilakukan TPA Talang Agung. TPA yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur ini, setiap hari menerima 160 meter kubik sampah yang berasal dari 8 kecamatan di sekitarnya. Agar sampah bisa dikelola dengan baik, petugas TPA Talang Agung memisahkan sampah yang masih dapat digunakan kembali. Sampah yang telah ada di TPA Talang Agung ditata dengan mengikuti topografi dan struktur geologi setempat sampai mencapai ketinggian sekitar 2 meter, kemudian ditutup tanah atau terpal yang bisa terurai atau biodegradable untuk memungkinkan pengurayan sampah yang efektif. Hal ini terus dilakukan secara berulang sampai cekungan penuh dan menjadi lahan uruk terkendali atau controlled landfill. Untuk memudahkan proses pengolahan sampah, petugas membagi TPA Talang Agung dalam 3 area, yakni zona pasif, zona kendali, dan zona aktif. Zona pasif adalah area yang sudah penuh dan telah ditutupi lapisan tanah, sehingga memungkinkan untuk ditanami pepohonan dan menjadi area hijau atau lokasi wisata. Sedangkan zona kendali dan zona aktif adalah area yang masih berfungsi untuk pemrosesan air sampah. Pada zona kendali dan zona aktif, sampah-sampah ditumpuk, dipadatkan, dan ditimbun tanah untuk memungkinkan terjadinya proses fermentasi anaerob. Bagian dasar di area ini telah dipasangi pipa-pipa yang mengalir ke instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Air limbah yang dihasilkan dari proses pengurayan sampah ini disebut air lindi. Air lindi ini dinetralkan dan dialirkan kembali ke TPA untuk menjaga kelembapan sampah yang masih mengalami proses fermentasi anaerob. Proses fermentasi anaerob sampah ini juga menghasilkan gas metana. Gas ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar ramah lingkungan seperti untuk generator pembangkit listrik di kawasan TPA Talangagung. Bahkan, gas metana ini juga disalurkan ke rumah-rumah warga sekitar TPA untuk memasak, menggantikan tabung LPG. Kunci sukses terkait pengelolaan TPA Talangagung ini mencakup empat hal. Pertama, konsistensi pengurus dalam menaati tata laksana operasional. Kedua, harus ada sinergi yang baik antar SKPD dalam pengelolaan TPA. Ketiga, mengutamakan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Terakhir, terus melakukan inovasi baik dalam hal pengelolaan TPA Controlled Landfill maupun metode 3R. Inovasi pengelolaan tempat pembuangan akhir ini telah mengubah TPA Wisata Edukasi Talangagung dari sumber polusi dan penyebab berbagai penyakit menjadi manfaat yang meningkatkan ekonomi warga sekitar TPA. Pengelolaan TPA ini juga mampu menghasilkan energi baru terbarukan yang berkontribusi pada upaya penurunan gas rumah kaca untuk masa depan bumi yang lestari. Pengelolaan TPA Talangagung merupakan salah satu praktik cerdas yang mengubah sampah dari sumber masalah menjadi berkah dan memiliki nilai tambah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!